Assalamualaikum Selamat sore apa kabar semuanya Terima kasih sudah hadir di galeri Indonesia Kaya tepuk tangan buat kita semua dulu Ada yang pernah lihat saya di TV gak? Gak punya TV yang ada disini ya? Perkenalkan dulu nama saya Muslim Dan saya ini dari Madura Ada yang pernah ke Madura? Madura itu sekarang keren ya Madura itu punya Suramadu Suramadu ini adalah jembatan terpanjang di dunia Proses pembuatannya Dari tahun 90 baru selesai 2008 Karena apa? Besinya hilang terus Ini Suramadu ini pokoknya bautnya hilang Besinya hilang, kabelnya hilang Gara-gara kasus pencurian besi Suramadu Pokoknya ada kasus kehilangan besi di dunia Nah itu pasti orang Madura yang disalahin Di Jakarta ada rail kereta hilang Wah pasti nih orang Madura nih Pesawat hilang di laut loh Pasti kamu yang nimbang nih katanya Ini parah banget stigma Makanya gara-gara ini Film Transformer tau gak? Yang robot-robot Itu gak bisa shooting di Madura Ini kalau di Amerika ada robot Dar orang-orang kabur Kalau di Madura Dar robotnya yang kabur Weh sini deh tak timbang deh kamu deh Judulnya bukan Transformer Tapi jadi kutimbang kau dengan Bismillah Orang Madura juga suka kesel Kalau nonton Limbat Tau Limbat gak? Dia itu kerjaannya matah-matahin besi Besi digigit dipatahin ini Bodoh Limbat itu Besi itu kayak nangis gitu Madura tuh sama besi tuh Ada chemistry gitu Ya wow besi malah dibuang-buang Itu harusnya ditimbang gitu ya Orang Madura tuh saking kentalnya sama besi Ada kalau saking chemistry-nya deket Itu kalau kita lewatin ini 10.500 Kayak ada kedekatan hati gitu Orang Madura itu juga terkenal Jualan sate Kayak sate tuh bukan jadi jualan Tapi kayak jadi budaya Madura gitu Kayak orang Madura pasti jual sate Di FTV, di film Semuanya jadi tukang sate Sadar gak? Sekali-kali jadi pengusaha gitu kan Jualan sate Jadi gara-gara tayangan di TV Itu membuat anggapan bahwa Semua orang Madura itu jualan sate Percuma saya ini udah Di TV manapun loh Berita kriminal Yang nyolong besi tadi Itu Saya ini udah jadi stand up comedian Itu masih aja dianggap tukang sate Ketemu orang Mas dari mana mas? Madura pak Oh t-sate Jual sate mas Bukan pak Saya stand up comedian Menghibur orang Oh mas menghibur pengunjung warung sate Gak pak Saya stand up di panggung gitu pak Oh di warung sate mas ada panggungnya Jahat kalian semua ya Tapi kalau ngomong-ngomong soal kebudayaan ya Di Madura itu ada Budaya yang mungkin gak cuma di Madura aja Di seluruh Indonesia Ini budaya ini Kan kebiasaan ya Kebiasaan orang Madura itu Suka pamer-pamer perhiasan Apalagi kalau lebaran Mungkin ibu-ibu disini Gak ada ya Gak salah Gak salah lagi maksudnya Di Madura itu suka pamer perhiasan Apalagi kalau lebaran silaturahmi Itu bukan ajang silaturahmi Ajang pamer emas Yang kanannya pake lima Yang kiri satu Tapi isi lima Ibu-ibu pake jilbab Tapi kalungnya ditaruh di luar Dikasih kuping tambahan Biar bisa masang ini Anting Ini lebay mereka tuh tujuannya pamer Jadi kalau kita datang ke rumahnya Assalamualaikum Silahkan mas Silahkan mas Silahkan Mohon maaf lahir batin ya mas Salaman aja gitu men Pas sholat it sebelahnya Allahu Akbar Gitu warah banget orang Madura Pas roka terakhir gak gini Dia gini Dan ada juga kebiasaan Mungkin kebiasaan juga orang Indonesia Di Madura itu ya Kalau orang belum haji Dan dijulukin Abah Itu belum jadi orang Madura Percuma pangkat tinggi kolonil gender Kalau belum dipanggil Abah Itu belum jadi orang Madura Ini kan orang dipanggil Pak Haji Atau Abah Itu gara-gara naik haji kan Sedangkan di Islam kan ada lima Harusnya kan orang habis sholat Dipanggil Pak Sholat harusnya Pak Zakat gitu Pak Zakat penghasilan gitu Pak badan ambil Zakat Ini tuh biar adil men Tapi sini ada yang pernah lihat saya gak Serius nih Serius nih Semua TV gak ada saya Semua ya Waduh Parah Parah Emang nontonnya disini apa biasanya Bapak-bapak ibu-ibu Apa Balfir ya GGS Menurut saya sinetron di Indonesia ini Membosankan ya Ya gitu-gitu aja lah Dan biasanya kalau Bulan puasa Semua sinetron tuh Bernuansa religi Bener gak Jadi Cintra Fitri Sisen Romadon Ada kan Cintra Fitri Sisen Romadon Ini harusnya ada juga Ganteng-ganteng bagi-bagi takjil Atau tujuh manusia Saur on the road Jadi adegannya Serigala Di pinggir jalan Cireng Pak Cireng Harusnya adil Dan gak cuma sinetron Harusnya Kartun-kartun juga Ada Sisen Romadon Doraemon Sisen Romadon Suneo Ngajar Tadarusan Terus Nobita jadi alim Pas dia minta alat Doraemon Aku minta alat Nobita Memintahnya lah Kepada Allah Dan di sinetron Di sinetron Indonesia Itu ada adegan Yang menurut saya Ini pasti ada Di FTV FTV nih Ada ceritanya Orang dari kampung Ke Jakarta Ditabrak mobil Gak ditolong Malah diomelin Dasar kamu orang kampung Pasti kamu sengaja Menabrakkan diri ya Biar dapet duit Ini takutnya Kalian orang Jakarta Itu berpikiran kayak gitu Kalau ada kejadian Tabraan beneran Ada orang di jalan Dar Bagus juga actingnya Gak ditolongin Malah di komenin Acara sekarang tuh Banyak sinetron Gak mendidik Apalagi acara Setan-setanan Itu acara Ujinyali Ujinyali Saya gak ada masalah Sama acara Ujinyali Cuma acara Ujinyali Ini kalau selesai Presenternya ngomong gini Semoga pengalaman Ini bermanfaat Di kemudian hari Buat apa Pengalaman Ujinyali Gitu Emang bisa Buat lamar kerja Gitu Pas ditanya Mas pengalaman anda apa Saya pernah denger Suara-suara pak Saya pernah lihat Hantu pak Gitu Gak mungkin Saya pernah lihat Acara Ujinyali Itu live Secara langsung Pesertanya tuh Cewek cakep Pake hot paint Pendeh aja gini nih Temen saya bilang Dia pake hot paint Karena dia penyanyi dangdut Penyanyi dangdut Ikut Ujinyali Saat Ujinyali Dem-dem 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 Robak-robak Asik Gak takut Soal budaya lagi Menurut saya Orang Indonesia ini Adalah orang yang Penuh sopan santun Ada sebuah Budaya sih Menurut saya Di Indonesia ini Kalau kita nanya gaji Itu dianggap Tidak sopan Kayak teman kita Bro gajimu berapa? Gak sopan Menurut saya gak masalah Nanya gaji itu Bukan tidak sopan Kecuali emang Nanyanya gak sopan Temen kita duduk Hei orang miskin Gajimu berapa? Itu baru gak sopan Biasanya kita Ngerasa tidak sopan Karena kita Malu Karena kita tahu Temen kita itu gajinya kecil Jadi kita malu Nanya gaji Misalnya temen kita Yang kerjanya itu Ngelap Ngelap plastik STNK STNK kan ada plastiknya Siapa tahu kan ada pekerjaan Kayak gitu Siapa tahu kan Gajinya kecil Gajinya itu cuma 100 ribu Per 7 tahun Pasti kita malu Beda sama temen kita Yang gajinya gede Kalau gajinya gede Gak ditanya Malah pengen ditanyain dia Eh bro udah makan? Udah bro Gajiku berapa bro? Nanya jalan Pak Kalibata mana pak? Sana pak Gaji saya berapa pak? Itu orang-orang sombong Saya sih belum Pernah bekerja Di bidang Maksudnya di Institusi ya Tapi kata temen saya Kalau kita kerja Itu yang susah Di wawancara kerja Karena pada saat Wawancara itu Pertanyaan dan jawabannya Itu menjebak Kalau ditanya Mas mau gaji berapa? Sejuta pak Aduh gak punya masa depan Pengen gaji sejuta Sepuluh juta pak Baru masuk Minta gaji sepuluh juta Mas Mas punya pacar? Punya pak Aduh kalau mas punya pacar Pasti pacaran terus Ntar Saya janji pak Kalau saya diterima Saya akan putusin pacar saya Aduh sama pacar aja Gak setia Apalagi sama perusahaan Gitu ya Seba salah Dan Indonesia ini Kaya dengan Masakan Makanan Kalau khasnya Jakarta Apa makanannya? Kalau di Madura itu Rujak besi biasanya Kalau disini apa? Terkenalnya Kue cubit Green tea Kerak telur Di Jakarta ini Saya pernah lihat Ada teh tari Teh tari Kata orangnya enak Oh mas ini enak mas Oh pas saya minum gak enak Oh mas gak enak Saya tarik lagi omongan saya Memang itu salah satu promosi orang Aneh-aneh promosi orang Ada orang jualan ST harga bersahabat Tapi harganya 15 ribu Sahabat macam apa yang jual ST 15 ribu? Terus juga ada restoran itu Restoran yang konsep masakannya Konsep restorannya itu adalah Kita suruh mancing ikan sendiri Terus dimasak Ini sebenarnya bukan konsep Ini restoran kurang pegawai mungkin Kalau di Madura itu ada Masakan yang terkenal Namanya Bebek Sinjai Bebek Sinjai ini terkenal banget ya Dan gara-gara Bebek Sinjai Muncul orang persaingan Bebek Banyak banget orang yang jual Bebek Di sebelah Bebek Sinjai Ini mungkin lama-lama ntar di sebelah Bebek Sinjai Ini ada orang jualan Warung bukan Bebek Sinjai Sebelahnya masih Bebek Sinjai Di pojok Apakah ini Bebek Sinjai? Di sini banyak yang jilbapan ya Keren juga Ini jilbapan hijabers ya Komunitas hijabers ya Sekarang itu Dulu jaman saya Warna baju itu cuma ada merah kuning hijau Sekarang ada merah marun Hijau toska Pink fanta Ini mbaknya ini coklat marimah singcau Macem-macem itu jaman sekarang Tapi saya yakin Mbak-mbak yang jilbapan di sini ini Pasti itu orang-orang yang religius Bener gak mbak? Orang-orang jilbapan ini Kalau pacaran aja itu pacarannya islami Boncengan naik motor Dia bukan Nuhrin gak mau nyentuh Jauh-jauhan Namanya itu goncengan syariah Jadi yang cowok di spirometernya gini Yang cewek di belakangnya Kalau pacaran syariah kayak gitu Beda sama kalau pacaran cabai-cabaian Boncenganya rapat banget gitu Sampai tembus gitu Pernah lihat orang yang goncenganya lebay gak? Yang motornya dimodif kayak gini Yang cowok nyetirnya gini Yang cewek di belakang gini Pas turun gini Parah banget Dan disini juga banyak ibu-ibu yang hadir ya Kita tuh harus menghormatin ibu-ibu Bener gak? Setuju teman-teman? Kecuali ibu-ibu yang naik motor Ibu-ibu naik motor ini Pembunuh bayaran gitu Mereka tuh Zionis Israel Ibu-ibu ini gak tau fungsi lampu sen Ini kalau kita manusia pada umumnya ya Mencet lampu sen baru belok Ibu-ibu gak dipencet langsung belok Kalau dikelakson gak minggir malah ketawa Ding-ding-ding Rasakan itu gitu aja dari saya teman-teman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh